Mempunyai tetapi tidak memiliki Puji Tuhan Saya berikan ilustrasi dulu Sebelum kita belajar lebih jauh Saudara, salah satu hal Yang paling menyeksa seorang manusia Ya, saya ulangi Salah satu hal yang paling menyeksa Paling loh ya Dalam hidup seorang manusia Sehingga dia harus mencari sesuatu Untuk melarikan diri Atau untuk menjauhi yang menyeksa itu Tadi dalam salah satu kalimat Yang Pak Perintah Ramon katakan Udah saya dapat sesuatu Ketika kita tidak tahu Tujuan hidup kita ini untuk apa Ketika kita tidak tahu Fungsi hidup ini untuk apa Itu menyeksa Nah, kalau seorang yang punya tujuan Dan tahu tujuan hidupnya untuk apa Yakinkan diri saudara Maka kita tidak akan mencari Yang lain-lain Untuk mengisi kekosongan kita Karena kita tahu Hidup ini untuk apa Dua hari yang lalu Saya dijemput seseorang Nah, saya tidak tahu Kalau dia itu terikat alkohol Dia bilang Sejak umur 14 tahun Saya mulai belajar Konsumsi alkohol Saya tanya Umurmu sekarang berapa? 43 Wih Sudah berapa tahun? Nah, tapi saya ini susah loh Untuk berhenti Berhenti minum itu Sedara Saya tanya Anakmu berapa? 4 Wih, hebat juga Nah, 4 Perempuan Laki-laki Perempuan Bisa gak nolong saya Supaya saya itu berhenti Untuk konsumsi alkohol Sudah pakai Berapa cara? Sudara Lalu saya beri fakta Saya Saya Bicaranya sederhana saja Begini loh Coba Dan nongkan Kamu ingin gak Suatu hari nanti Empat Anakmu itu Menikah Apalagi Anak perempuan loh Anak perempuan Pas Hari Pernikahannya Menuju Ke altar Tuhan Untuk Diberkati Itu Anak perempuan Akan Bangga Sekali Kalau Yang nuntun Anak ini Adalah Papanya Sendiri Bisa Bayangkan gak Itu Ke altar Untuk Dikuduskan Pernikahan Dia Dengan Calon Suaminya Kamu ingin gak Melihat itu Anakmu Nomor 2 Perempuan Nomor 3 Perempuan Masih Kecil-kecil Dia masih Belum Ngerti Saya ngomong Begitu pula Anak laki Bangga Kalau Anak laki Menikah Papanya Nemanin Maju Waduh Luar biasa Dia belum Ngerti Lah apa hubungannya Dengan minum Begini Oh Dia baru Ngerti Sadar gak Alkohol itu Merusak Livermu Alkohol itu Merusak Paru-parumu Dan Merusak Organ tubuh Yang lain Nah Dengan Kamu Mengkonsumsi Alkohol Setiap Hari Seperti Itu Saya cuma Tanya Kira-kira Nyampe Enggak Kamu Sampai Hari Pernikahan Empat Anakmu Itu Sudah rasa Tidak 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 Apa yang Membayangkan Dalam Besar-besar Tiba-tiba Saya lihat Matanya Berkaca-kaca Terus Saya tepuk Bundanya Bersyukur Kalau kamu Menyadari Itu Orang ini Berkaca-kaca Matanya Saudara Besoknya Saya telepon Istrinya Untuk Tanya Kaget Istrinya Iya Pertama Kali itu Kemarin Setelah pulang Dari Dijemput Itu Dia ngomong Kepada Saya Kalau gitu Saya akan Berus Akan berhenti Untuk Minum-minum Ini Karena Saya ingin Empat Anak kita Menikah Saya akan Ngantar Kehadapan Tuhan Wih Istrinya Senang Luar biasa Saudara Maka itu Kalau kita Bisa Menemukan Tujuan Hidup Kita Ketika Tuhan Jadikan Kita Maka Maka Kita Tidak Akan Mengizinkan Hal-hal Yang Merusak Itu Ada Di Hidup Kita Serius Maaf Bagi Beberapa Kita Yang mendengar Firman Tuhan Ini Kalau ada Di antara Kita Yang ikut Belajar Saat Ini Masih Terbelenggu Dengan Beberapa Hal Atau Satu Dua Hal Hari Ini Mikirkan Untuk Apa Tuhan Ciptakan Aku Jadikan Aku Ini Untuk Apa Nanti Kita Akan Renungkan Ini Tadi Pasur Ramon Sudah Berkata Kita Ini Kan Buatan Tuhan Nah Itu Yang Betul Betul Indah Kita Ini Buatan Tuhan Dan Dikatakan Tadi Sudah Ditetapkan Untuk Melakukan Perbuatan Baik Mari kita Baca Dulu Ayat Itu Efesus 2 Ayat Yang Kesepuluh Sehingga Kita Masing-masing Tidak Membiarkan Kita Mengkonsumsi Yang Merusak Hidup Kita Efesus 2 Ayat Yang Kesepuluh Terima Kasih Bapak Engkau Membuat Kami Karena Kita Ini Buatan Tuhan Made In Surga Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Nah Pekerjaan Baik Ini Nanti Kita Akan Bahas Yang Dipersiapkan Tuhan Sebelumnya Jadi Sebelum Kita Lahir Tuhan Sudah Mempersiapkan Sesuatu Ia Mau Yang Membuat Kita Itu Mau Supaya Saudara Dan Saya Hidup Hidup Dalam Di Dalam Apa Di Dalam Tujuan Belum Lama Saya Beli Beberapa Apa Itu Pekerjaan Tangan Dari LP Anak Puntianak Wah Saya Kaget Anak Ini Kreatif Koran Kertas Koran Itu Digulung Kecil Sampai Kecil Jadi Seperti Ya Lebih Besar Lidi Terus Dia Potong Potong Dia Bisa Buat Rumah Adat Bisa Buat Motor Buat Mobil Ya Buat Truck Dan Macam Macam Itu Pekerjaan Yang Luar Biasa Nah Saya Beli Itu Nah Saudara Saya Tidak Tahu Warga Binaan Punya Karya Apa Ya Boleh Sekali Sekali Ditayangkan Begitu Ya Supaya Kita Semuanya Bisa Saling Apa Itu Memberkati Nah Kalau Ada Warga Binaan Sedang Merencana Buat Sesuatu Apa Sajalah Sesuatu Nah Seperti DLP Porong Kita Bersyukur Ada Warga Binaan Ya Doktor Nelson Sembiring Wey Ternyata Karyanya Tahuni Karing Sudah Di Hampir Semua Daerah Di Indonesia Membelinya Nah Sudara Setiap Orang Yang Mengerjakan Apa Saja Termasuk Kalau ada Ibu-ibu Atau Orang Yang Rencana Membuat Pisang Goreng Sudara Perhatikan Semua Yang Dibuat Oleh Orang Ingat Tadi Efesius 2 Yang Kesepuluh Kita Ini Buatan Tuhan Nah Setiap Orang Yang Akan Buat Sesuatu Baik Yang Paling Sederhana Tusuk Gigi Contohnya Sampai Yang Paling Mewah Wih Komputer Pesawat Terbang Atau Apa Saja Orang Orang Itu Pasti Sudah Punya Ketentuan Aku Buat Ini Tujuannya Untuk Dipakai Ini Gak Ada Orang Yang Buat Sesuatu Lalu Kita Ngelihat Lagi Ngerjain Kita Tanya Eh Kamu Buat Apa Gak Tahu Loh Ini Kamu Sudah Ngerjakan Apa Gak Tahu Aneh Enggak Kalau Ada Orang Ngerjakan Sesuatu Kita Tanya Enggak Tahu Ya Sudah Kita Tinggalin Aja Habis Dia Aja Enggak Tahu Apalagi Kita Yang Enggak Ikut Buat Tahu Apa Tapi Setiap Orang Mengerjakan Sesuatu Dia Sudah Punya Konsep Tujuan Barang Itu Untuk Apa Sebelum Barang Itu Jadi Maka Itu Ada Kata Yang Dipersiapkan Tuhan Sebelumnya Maafkan Saya Serusak Rusaknya Seseorang Dalam Hidup Ini kalimat Jelek Serusak Rusaknya Seseorang Dalam Hidup Awalnya Ketika Tuhan Akan Melahirkan Orang Itu Kedunia Gak Ada Rencana Untuk Merusak Orang Itu Tidak Ada Tapi Itu Pilihan Kita Sampai Kita Bisa Serusak Ini Maaf Warga Binaan Ada Banyak Kesempatan Salah Satu Yasindo Kalau Sudara Bebas Dan Sudara Ingin Menyerahkan Hidup Untuk Pelayanan Yasindo Adalah Satu Satunya Yayasan Pelayanan Secara Khusus Menerima Kita Yang Lulus Dari LP Nah Itu Ada Tempat Banyak Lagi Yang Kita Bisa Buat Nah Jadi Serusak Rusaknya Seorang Manusia Rusak Maaf Menurut Ephesus 2 Ayat yang Kesepuluh Sebelum Kita Lahir Yang Membuat Kita Sudah Punya Tujuan Kita Ini Akan Dibuat Apa Dan Jadi Apa Maka Itu Jangan Ada Yang Membiarkan Kerusakan Ini Berlanjut Terus Sampai Hari Ini Termasuk Rokok Tadi Saya Setuju Yang Pastor Ramon Katakan Orang Merokok Orang Terikat Tarkoba Dan Sejenisnya Karena Dia Itu Nggak Rasa Aman Penuh Kekhawatiran Nggak Tenang Maka Itu Cari Sesuatu Untuk Mengisi Tapi Dengan Ferman Hari Ini Saudara Ayo Semua Kita Maaf Yang Masih Melakukan Kejahatan Ringan Ataupun Berat Maaf Besar Ataupun Kecil Stop Ingat Setiap Kita Punya Tujuan Nah Lagi Lagi Jadi Jadi Kalau Seseorang Warga Binaan Sedang Merencanakan Buat Sesuatu Dengan Apa Limbah Yang Ada Di Sekitar Saudara Tinggal Berarti Saudara Sudah Punya Rencana Nanti Barang Ini Akan Jadi Ini Dan Untuk Itu Nah Saya Beri Ilustrasi Begini Orang Ciptakan Kursi Yang Sederhana Dulu Buat Kursi Entah Dari Plastik Entah Dari Rotan Entah Dari Kayu Entah Dari Besi Aluminium Pokoknya Orang Mau Buat Kursi Sebelum Kursi Itu Jadi Dibenak Si Pembuatnya Sudah Ada Nanti Kursi Ini Modelnya Begini Ya Jadinya Begitu Untuk Diduduki Orang Seberat Apapun Kursi Ini Tidak Akan Jatuh Sudah Disiapkan Sebelumnya Jadi Tidak Ada Kursi Setelah Dibuat Nganggur Tidak Dipakai Apa-apa Tidak Ada Semua Barang Yang Diproduksi Sudah Disiapkan Sebelumnya Oleh Pembuatnya Saudara Saya berkata Khusus Warga Binaan Sudahlah Orang Tuamu Keluargamu Tetanggamu Suara-suaramu Ngomong Apa Tentang Hidup Yang Rusak Maaf Hari Ini Firman Ini Mengubah Saudara Badi Tangan Yang Menciptakan Kita Serusak Apapun Tuhan Bisa Menyelesaikan Kembali Jadi Baik Saya Ulangi Supaya Tuhan Mengembalikan Itu Jadi Bentuk Dan Tujuan Semula Keren Ya Kalau Begitu Asal Kita Mau Kembali Kepada Yang Buat Kita Maka Itu Kalau Ada Barang-barang Produksi Rusak Selalu Bawa Ke Pabriknya Ketempat Yang Ditentukan Untuk Servis Karena Disitu Disiapkan Alat-alat Apa Yang Perlu Nah Karena Kita Ini Buatan Sorga Maka Ayo Kita Kembali Kepada Yang Buat Hidup Ini Pasti Akan Dipulihkan Kembali Maka Itu 2 Korintus 5 17 Jelas Barang Siapa Yang Di Dalam Kristus Kenapa Di Dalam Kristus Karena Kita Ini Ceptaan Dia Kan Tadi Efesos 2 10 Kita Ini Buatan Tuhan Cetakannya Moldingnya Itu Kristus Yesus Nah Begitu 2 Korintus 5 17 Terjadi Saudara Dan Saya Rusak Dibawa Kembali Ke Pabriknya Dalam Tanda Kutip Maka Dengan Mudah Pabriknya Bengkelnya Bisa Memperbaiki Sebab Suku Cadangnya Spare Plattnya Sudah Ada Semua Di Tempat Servis Itu Ini Rencana Tuhan Yang Luar Biasa Jelas Puji Tuhan Untuk Itu Tapi Nah Saya Kembali Walaupun Kita Sudah Dipulihkan Walaupun Kita Sudah Diperbaiki Hans Senang sekali Papa Kamu hadir Ini anak Saya sekarang ada Di San Francisco Yang perhatikan Dengan kami Di Nabi Re Tim Dari Brisbane Ikut juga Puji Tuhan Saudara Maka itu Kita harus melihat Walaupun Kita Sudah Dipulihkan Diperbaiki Tapi Harus Ingat Firman Yang pertama Kita pelajari Satu Kurintus Tujuh Tadi Kalau Ada Masalah Masalah Yang Tiba-tiba Datang Firman Tuhan Tadi Satu Kurintus Tujuh Tadi Filipus Firman Tuhan Tadi Berkata Kalau Ada Orang Menangis Seolah-olah Jangan Menangis Nah Kesedihan Kesedihan Masalah-masalah Buat kita Menangis Setelah kita Dipulihkan Hati-hati Itu Bisa Membawa Hidup Kita Ke yang Lama Lagi Karena Kita Kecewa Saya Bacanya Satu Kurintus Tujuh Dan Orang-orang Yang Menangis Seolah-olah Tidak Menangis Wih Jangan Sedih Jangan Kelewatan Sedihnya Biasanya Maaf Ini ya Bentuk Dosa Apa Saja Ketika Orang Itu Merasa Puas Merasa Cukup Tidak Membutuhkan Hal-hal Lain Dalam Hidupnya Tapi Suatu hari Orang Seperti itu Ngalami Masalah Berat Dia Menangis Percaya Enggak Si Kunyuk Itu Tidak Akan Relah Membiarkan Orang Itu Tetap Baik Dan Tetap Pulih Maka Si Kunyuk Akan Berusaha Menarik Kembali Ke Hidup Yang Lama Nah Biasanya Maka Itu Hati-hati Warga Binaan Dan Semua Kita Yang Pernah Terikat Dengan Dosa Apa Biasanya Dalam Situasi Seperti Itu Teman Lama Ini Datang Terus Nawarkan Ini Loh Yang Kamu Suka Dulu Entah Itu Judi Pornografi Mabuk Rokok Narkoba Dan Sejenisnya Betul Tidak Diajak Lagi Maka Itu Ferman Ini Jelas Orang Orang Yang Menangis Seolah Tidak Menangis Jangan Nikmati Ketidak Nikmatan Itu Dengan Nikmat Nikmatnya Nah Ini Kurang Hajarnya Setan Kalau Dengan Kesedihan Dengan Masalah Dengan Air Mata Iblis Buat Kita Tetap Menang Hati-hati Yang berikut Diberi Kegembiraan Maka Itu Ferman Ini Jelas Tapi Orang-orang Yang Bergembira Jangan Kelewatan Gembiranya Coba Lagi Filibus Buka Ya Jadi Kalau Setan Tidak Berhasil Memakai Kesedihan Masalah Kesulitan Kesusahan Untuk Membawa Kita Kembali Kehidup Yang Lama Maka Setan Pakai Alang Sebaliknya Suka Cita Gembira Wah Ada Keberhasilan Tapi Firman Ini Juga Berkata Yang Bergembira Seolah Seolah Tidak Bergembira Hati Hati Ingat Kisah Kisah Zaman Zaman Kerajaan Dulu Dan Itu Sudah Jadi Tradisi Pihak Lawan Ya Kapan Sebuah Kerajaan Bisa Dikalahkan Setelah Mereka Ngalami Kemenangan Jawabannya Ketika Mereka Mengadakan Pesta Pora Kemenangan Sampai Mabok Musuh Yang Dikalahkan Tadi Balik Menyerang Lagi Dan Biasanya Kerajaan Yang Sudah Kelewat Gembiranya Sampai Lupa Diri Walaupun Baru Menang Berapa Saat Sebelumnya Tapi Mereka Terlalu Bergembira Lupa Diri Musuh Gampang Masuk Lagi Dan Itu Kisah Nyata Dalam Sejarah Maka Itu Firman Ini Luar Biasa Orang Orang Yang Menangis Seolah Tidak Menangis Orang Orang Yang Bergembira Seolah Tidak Bergembira Hati-hati Dalam Hidup Ini Nah Tema Kita Diambil Di kalimat Terakhir Dan Orang Orang Yang Membeli Seolah Tidak Memiliki Apa Mereka Beli Saya Itu Lama Merenungkan Kalimat Ini Gimana Puji Tuhan Oleh Kemurahan Tuhan Banyak Orang Menjadi Saksi Yang Pertama Jelas Istri Saya Anak Anak Saya Sahabat Sahabat Saya Saya Ini Bisa Beli Berapa Hal Tapi Saya Tidak Pernah Meletakkan Yang Saya Beli Itu Di Hati Saya Tidak Tidak Pernah Dan Saya Pun Tidak Akan Melengketkan Hati Saya Kepada Barang Barang Yang Saya Beli Tidak Dan Kalimat Ini Sudah Dipakai Oleh Banyak Orang Yang Kenal Saya Hasilnya Apa Atau Ciri Cirinya Apa Atau Tanda Tandanya Apa Untuk Hal Ketiga Orang Orang Yang Membeli Seolah Tidak Memiliki Apa Yang Mereka Beli Gampang Ada Dua Akibat Dan Itulah Tanda Tandanya Kalau Saudara Mempunyai Tapi Tidak Memiliki Itu Jadi Tema Kita Mulai Hari Ini Ada Dua Satu Tidak Pernah Takut Kehilangan Apapun Juga Tidak Pernah Nah Itu Yang Tuhan Beri Di Hati Saya Tidak Pernah Takut Kehilangan Apa Tidak Sama Sekali Jadi Kalau Ada Orang Yang Masih Takut Kehilangan Barangnya Berarti Dia Memiliki Yang Mereka Beli Kedua Orang Yang Punya Tapi Tidak Memiliki Orang Itu Hatinya Tidak Kebarang Itu Tapi Tetap Ketuhan Yang Mengasihi Dia Itu Hidup Yang Luar Biasa Sampai Orang Orang Itu Aneh Saya Itu Hampir Sudara Tidak Pernah Pegang Kunci Apa Apa Kenapa Karena Saya Tidak Takut Kehilangan Apa Nah Mari Saya Ajak Suara Merenung Tapi Jangan Tersinggung Karena Perenungan Ini Agak Tidak Baik Siapa Yang Pernah Menyadari Binatang Hewan Adalah Makhluk Yang Paling Mudah Menggenapi Firman Yang Sedang Kita Pelajari Renungkan Binatang Jenis Apa Saja Dari Yang Paling Sederhana Sampai Yang Paling Gede Binatang Itu Tidak Pernah Merasa Memiliki Apa Apa Dalam Hidup Maka Itu Binatang Itu Enggak Pernah Kawatir Dalam Hidup Hebat Sekali Nah Kalau Sudara Ingin Tahu Penyebabnya Apa Gampang Ternyata Ketika Rokudus Itu Mengajarkan Saya Saya Tertawa Dengar Baik Baik Maka Itu Kalau Ada Binatang Dikasih Makan Yang Enak Dan Kesukaannya Kalau Binatang Itu Sudah Kenyang Paling Cuma Dilirik Dia Tidur Lagi Betul Tidak Tapi Coba Kalau Orang Maaf Jangan Tersinggung Diundang Pesta Bawa Kantong Keresek Maaf Bayangkan Sudara Itu manusia Nah Ternyata Ini Yang binatang Tidak Punya Tolong Dicatat Binatang Itu Tidak Punya Dompet Tidak Punya Almari Tidak Punya Rekening Halo Halo Betul Tidak Binatang Itu Tidak Punya Dompet Tidak Punya Lemari Tidak Punya Rekening Tidak Punya Kantong Maka Itu Kalau Mereka Punya Lebih Mereka Tidak Akan Simpan Mau Simpan Dimana Lemari Tidak Punya Kantong Tidak Punya Dompet Tidak Punya Jadi Kalau Mereka Punya Lebih Selalu Ingin Berbagi Bagaimana Cara Binatang Berbagi Ya Tinggalkan Aja Disitu Nanti Ada Temenya Lain Yang Kesitu Makan Silahkan Hebat Tidak Sudara Maka Itu Binatang Itu Tidak Pernah Khawatir Ya Mike Pulang Ibadah Langsung Bungkus Kata Orang Ambon Ini Itu Masalahnya Dan Maaf Saya Belajar Dari Mereka Maka Itu Kalau Saya Punya Lebih Saya Ingin Berbagi Ke Siapa Kemarin Juara Waktu Saya Dijemput Kami Suami Dijemput Salah Satu Anak Kami Tiba Tiba Anak Saya Itu Bilang Pap Nah Dia Nyebut Nama Cucuk Saya Yang Baru Berapa Minggu Yang Lalu Ditinggal Papanya Mendadak Sakit Jantung Meninggal Aduh Ini Anak Tunggal Begitu Saya Dengar Anak Saya Cerita Dia Cuma Iseng Sambil Nyetir Pap Ini Ulang Tahun Oh Ya Langsung Rokurus Bilang Berikan Dia Hadiah Tuhan Seput Satu Nama Satu Benda Saya Tahu Itu Mahal Sekali Dan Saya Tidak Punya Uang Nah Itu Saya Tidak Pusing Karena Tuhan Yang Suruh Berarti Dia Melengkapi Langsung Saya Telepon Cucu Saya Saya Bilang Opa Mau Kasih Kamu Hadiah Ini Wih Dia Menjerit Saudara Sampai Mamanya Kaget Kenapa Kamu Wih Anak Saya Dari New York Kabung Ivan Baik Baik ya Kenapa Terus Anak Dia bilang Mam Opa Mau Kasih Saya Ini Mamanya Kaget Juga Dia bilang Papa Bagaimana Bisa Tahu Nah Saya bilang Rokudus Yang Kasih Tahu Nah Seperti Itu Dan Saya Nggak Pernah Khawatir Lalu Kamu Belinya Bagaimana Ya Ketoko Kok Repot Uangnya Ya Pasti Tuhan Ada Ngerti Nggak Jadi Saya Itu Hidup Ini Bisa Beli Apa Tapi Nggak Pernah Rasa Memiliki Dalam Hidup Inilah Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kita Jadi Yang Masih Suka Khawatir Ayo Belajar Dari Yang Kaki Empat Yang Terbang Terbang Itu Mereka Nggak Pernah Punya Rasa Khawatir Dalam Hidupnya Karena Mereka Nggak Punya Dompet Nggak Punya Lemari Nggak Punya Tas Keresek Nggak Punya Rekening Maka Itu Nggak Bisa Nyimpen Maka Itu Binatang Itu Jamnya Tidur Ya Tidur Jam Ya Bangun Ya Bangun Luar Itu Nggak Salah Kalau Tuhan Yesus Berkata Belajarlah Dari Burung Itu Dia Itu Hidup Yang Enak Saudara Nggak Khawatir Apa Apa Karena Mempunyai Tapi Tidak Memiliki Nah Saya ingin Baca Ayat 29 Yang Tadi Sudah Dibaca Oleh Pastor Ramon Ayat 29 1 Korintus 7 Orang-orang Yang Beristri Seolah-olah Seperti Orang Yang Tidak Beristri Berlaku Seolah-olah Mereka Tidak Beristri Tadi Pak Ramon Jelaskan Bukan Berarti Boleh Cari Istri Lagi Tidak Begini Loh Maksud Ayat Ini Saya Kagum Pada Papa Maaf Siapa Yang Setuju Dan Percaya Bahwa Di Antara Ranking Dosa Yang Iblis Sediakan Maka Dosa Seks Atau Percabulan Untuk Mencuri Untuk Membunuh Orang Masih Mikir Tapi Untuk Berjina Seringkali Orang Tidak Mikir Nah Maksud Ayat Ini Tolong Ya Supaya Kita Tidak Sibuk Masalah Seks Itu Maksudnya Jangan Sibuk Maka Itu Polus Berkata Ayat 29 Saudara Saudara Inilah Yang Kumaksudkan Apa Itu Yaitu Waktu Telah Singkat Nah Karena Waktu Ini Sudah Singkat Sudahlah Jangan Diganggu Oleh Seks Maafkan Saya Saudara Dan Saya Harus Menang Terhadap Seks Kita Harus Bisa Berkata Cukup Setelah Seks Jangan Terlalu Menangis Kalau Seorang Menangis Anggap Seperti Tidak Menangis Hati-hati Yang Ketiga Kalau Terlalu Gembira Hati-hati Juga Jangan Seolah-olah Seperti Orang Bergembira Jangan Bisa Beli Bisa Beli Itu Tidak Memiliki Ini Firman Tuhan Buat Kita Semua Warga Binaan Setau Setau Keadaan Saudara Salah Satu Jadi Beban Pemikiran Saudara Warga Binaan Saya Mikir Nanti Kalau Aku Bebas Aku Kerja Apa Ya Warga Ku bagaimana Nanti Aku Bagaimana Belajarlah Dari Burung-burung Binatang Itu Percaya Tuhan Pertanggungjawab Asal Kita Tetap Di Jalur Tuhan Jangan Melenceng Ke kiri Ke kanan Warga Binaan Yang dekat Dekat Mau Bebas Jangan Khawatir Ini Firman Untuk Kita Semua Ayat 31 Ayat Terakhir Ini Ayat 31 Jadi Jangan Mau Diganggu Oleh Hal Apapun Juga Jadi Binatang Itu Bisa Berkata Cukup Maka Itu Kalau Punya Lebih Mereka Tidak Simpan Mau Simpan Dimana Nah Akhirnya Paulus Menggunakan Satu Kata Pen Singkat Pendeknya Sudah Habis Mau Ngomong Apa Lagi Pendeknya Orang-orang Yang Mempergunakan Barang-barang Duniawi Seolah-olah Sama Sekali Tidak Mempergunakannya Sebab Dunia yang Seperti Sebab Dunia Seperti Kita Kenal Sekarang Akan Berlalu Saya Baca TSI Juga Kalau Kamu Menggunakan Barang-barang Dari Dunia Ini Hiduplah Seolah-olah Barang-barang Itu Tidak Berarti Bagimu Karena Amplified Amplified Nya Ya And Those Who Deal With This Word Over Using The Enjoyments Of This Life Ya Jadi Siapa Yang Terlibat Dengan Masalah-masalah Dunia Ini Dan Menikmati Semua Kenikmatan Dunia Ini As No They Were Not Absorbed By It Tapi Jangan Hidupmu Disedot Habis Oleh Hal-hal Duniawi Itu As If They Had No Dealings With It Dan Kalau Orang-orang Itu Nggak Terlibat Dengan Benda-benda Dunia Urusan-urusan Dunia Ini Ya Seperti Orang Tidak Berusan Dengan Dunia Ini Betul For The Outward Form Of This World Jadi Bentuk Luar Dunia Ini Yang Kelihatan Gemerlapan Mewah Webat Yang Dari Luar Outward Is Passing Away Sedang Lenyap Terima Kasih Pendeknya Jadi Paulus Nggak Punya Kata-kata Lagi Sedara Percayalah Hidup Yang Seperti Ini Tidak Melekat Ke Barang-barang Duniawi Cuma Melekat Kepada Tuhan Hidup Itu Tenang Serius Hidup Itu Indah Hidup Itu Menyenangkan Jadi Mau Berubah Mulai Hari Ini Untuk Menikmati Hidup Yang Sesungguhnya Jangan Terikata Bapak Kita Masih Butuh Masih Perlu Tapi Jangan 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 Dikalahkan Itu Luar Biasa Hebat Bapak Di Surga Di Dalam Membawa Kita Masuk Dalam Rencana Kekalnya Yaitu Mebebaskan Diri Tadi Pak Ramonzo Berkata Orang Merdeka Orang Merdeka Tidak Terikat Oleh Apapun Juga Enggak Jadi Hidup Ini Harus Tetap Melekat Kepada Tuhan Pak Ramon Kok ganti Kaos Kenapa Siap Ya Sudara Hidup Mengalami Mau pergi Mau pergi Tua Buker lagi Jadi Enak ya Kalau hidup Merdeka Seperti ini Enggak Terikat Dengan Barang Apapun Juga Aduh Sudahlah Hidup Ini Bahagia Sekali Maka Akhirnya Sudara Beranilah Kita Berkata Yesus Adalah Segala Kalanya Buat Hidupku Enggak Ada Yang Lain Yesus Yesus Itu Yang Tuhan Ingin Untuk Kita Lakukan Ayat Terakhir Lukas 14 33 Maka Inilah Firman Tuhan Yang Harus Kita Miliki Oh Pak Jeki Nulis Komen Jangan Gali Kubur Manusia Lama Betul Sekali Demikian Ayo Perhatikan Demikian 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 Pula Tiap Tiap Orang Di antara Kamu Yang tidak Melepaskan Dirinya Dari segala Miliknya Tidak Dapat Menjadi Muridku Puji Tuhan Ini Keluarga Kemenakan Istri Bisa ikut Makal Dede Kalian Sehat Semua Ya Satu Satunya Syarat Yang Paling Berat Untuk Saudara Dan Saya Diakui Sebagai Murid Yisus Yaitu Kalau Kita Bisa Punya Sifat Binatang Ih Maaf Sifat Apa Bukan Binatangnya Itu loh Nggak Punya Dompet Nggak Punya Almari Nggak Punya Kantong Nggak Punya Rekening Baru Saudara Dan Saya Bisa Melepaskan Diri Kita Dari Segala Yang kita Miliki Baru Kita Bisa Menjadi Murid Yesus Jadi Ini hidup Yang paling Merdeka Nggak Terikat Apapun Juga Nggak Tergantung Apapun Juga Terima Kasih Papa Untuk Kesempatan Yang Luar Biasa Lepaskan Diri Ini Tidur Kita Pasti Nyenyak Makan Kita Pasti Enak Suasana Keadaan Situasi Tidak Mempengaruhi Kita Karena Hati Kita Hanya Melekat Kepada Tuhan Yesus Perkebinaan Lepaskan Diri Dari Kekuatiran Sehingga Nggak Lari Ke Barang Barang Yang Lain Semua Kita Yang Belajar Hari Ini Mari Semua Kita Membawa Diri Kita Hanya Melekat Kepada Tuhan Yesus Firmanya Bukan Kepada Yang Lain Mau Diganggu Orang Mau Disakitin Orang Mau Ditipu Orang Mau Difitnah Orang Nggak Penting Jalan 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 Yusus Yang Tetap Ada Di Hidup Kita Dia Itu Segala Kalian Barang Barang Dicuri Barang Barang Rusak Barang Barang Terbakar Bisa Dibeli Lagi Bisa Dicari Lagi Tapi Keselamatan Kekal Di Dalam Yesus Dan Damai Sejahtera Kekal Itu Nggak Bisa Kita Beli Dimanapun Kecuali Di dalam Yesus Setuju ya Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat kita menjadi pelaku firman Berbagialah kita Kita sudah masuk di bulan ke 10 Aduh cepat sekali Tinggal 3 bulan tahun ini ya Kita akan jalani Tuhan Yesus dipermuliakan Haleluya